selamat menikmati dan diberi keberkahan untuk keluarganya oke ya yang dulu saya bikin video tentang dashboard mobil ya memang itu banyak komentar yang kurang puas dengan kualitas video yang dihasilkan mohon maaf sebesar-besarnya dan kali ini saya akan mencoba review kembali karena yang dulu itu masih pemula dan masih malu-malu gitu ya juga proses editor masih jauh dari kata sempurna dan kali ini saya akan mensempurnakan ya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan seputar dunia otomotif khususnya mobil timur motuba mobil tua bangka yang menolak punah katanya gitu ya oke saya akan kupas tentang dashboard mobil kenapa kok dashboardnya itu mempunyai kelemahan yang banyak sekali dialami oleh pengguna mobil timur ya contohnya ini jadi nih teman-teman ini dashboard mobil untuk mobil timur ini kebanyakan ininya pada mangap pada mangap aja baru gitu kenapa sih mobil timur itu mempunyai kelemahan yang sama yaitu pada dashboardnya ini dashboardnya mangap coba nih ya mangap itu gimana sih cara membenerinnya ya gimana sih cara memperbaikinnya ya saya coba untuk berbagi tips juga ya sebenarnya saya akan jelaskan dulu nih kenapa dashboard mobil ini mobil timur mangap khususnya ya pada mangap pada pinggir bagian pinggir-pinggirnya ini ya saya akan jelaskan untuk dashboard mobil timur ini menurut saya yang banyak dikeluhkan ternyata banyak orang yang gak tau kualitas kualitas dari dashboard mobil pada mobil timur sebenarnya dashboard mobil timur itu mempunyai kualitas yang terbilang di atas rata-rata high glass contohnya ya untuk mobil sekelas high glass ya menggunakan rata-rata menggunakan soft touch atau bahan premium ya liter jadi buat anda ya pengguna mobil timur mempunyai dashboard seperti ini itu seharusnya bangga karena mempunyai bahan kelas high glass kelas papan atas lah jadi sebenarnya mobil timur ini mempunyai keistimewaan tersendiri tapi yang namanya suatu material apapun materialnya kalau misalnya memang sudah termakan usia pasti akan mengalami sebuah kerusakan apalagi minim perawatan apalagi kalau misalnya dipanas-panasin di lapangan itu sangat cepat akan usang gitu ya juga meletak lem-lemnya ini pada lepas jadi saya tekankan lagi bukan masalah jelek dashboard tapi sebenarnya karena kita sebagai pemula juga gak tahu kualitas dari material yang digunakan kelihatannya itu mempunyai kelemahan tetapi dibalik kelemahan itu adalah sebuah material yang sangat berkelas gitu ya itu dari menurut saya mungkin dari teman-teman mempunyai pendapat lain seputar dashboard mobil timur ini yang banyak dikeluhkan oleh pengguna mungkin teman-teman bisa berbagi apa ya berbagi informasi tentang kelemahan mungkin cara memperbaiki dashboard mobil ini agar tidak mangap gitu ya oke caranya mungkin bisa saya kasih tahu ya buat teman-teman mungkin bisa di lem di lem tapi memang ini kalau misalnya udah terlalu lama mangapnya maka tekanan akan lebih kuat dan lem itu akan tidak kuat gitu ya jadi mungkin bisa gunakan cara lain misal di sol bisa lah saya yakin bisa jadi di sol kayak sol sepatu gitu loh jadi di gunakan benang benang apa benang tasik atau benang apa ya itu atau benang nilon bisa dilakukan pengesolan pastikan ngesol dengan secara rapih oke ya itu aja penjelasan seputar dashboard mobil limur semoga dashboard mobil teman-teman bisa diatasi agar tidak kelihatan kurang menarik gitu ya oke nantikan video selanjutnya seputar mobil timur yang baru gabung jangan lupa klik tombol like subscribe dan lonceng bagikan video ini bila memang video ini bermanfaat kalau misalnya ada yang perlu dipertanyakan atau kurang jelas bisa ditulis pada kolom komentar ya saya ucapkan terima kasih yang sudah like dan subscribe semoga informasi ini bermanfaat video ini bermanfaat dan salam timur Indonesia Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton